Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau cek nih di keempat smartphone ini Apakah dia akan mendapatkan HyperOS cuy Pengganti MIUI Oke yang pertama disini kita coba cek dulu di Poco X3 Pro ya Nah disini saya menggunakan aplikasi HyperOS Downloader dan juga ada HyperOS Updater cuy Ini untuk MIUI Downloader yang lama ya Yang ini ya Kita coba cek dulu Di HyperOS Downloader ya Langsung aja kita klik Nah kita coba disini teman-teman Lihat ya Poco X3 Pro Oke kalau disini sih Kamu tidak akan mendapatkan update HyperOS Kamu tidak akan mendapatkan update Android 14 Kecuali nanti ya custom room atau oprek cuy Kemudian yang paling atasnya disini dia ke checklist ya Jadi sistem Anda mutakhir cuy Nah jadi memang sistem yang saya pakai saat ini Ini di Poco X3 Pro adalah versi MIUI 14.0.3 ekor 0 ya Ini saya menggunakan yang Mi ya global Mi ya global stable Itu teman-teman Tapi disini dia sudah Android 13 Harusnya sih Android 13 ini masih bisa mendukung HyperOS ya Kenapa saya bilang seperti itu nanti kita coba cek di HP yang lain ya Oke lanjut disini teman-teman kita coba lihat di Poco X3 NFC ya Di Poco X3 NFC juga apakah dia mendapatkan update atau tidak nih cuy Nah disini kita coba lihat teman-teman ya Oke ini agak susah nih ya ke black Ya karena background jadi fokusnya agak susah Nah disini HyperOS downloader langsung aja kita klik di Poco X3 NFC teman-teman ya Kita coba lihat nih Oke kalau disini sudah kelihatan juga tuh teman-teman Ya sudah kelihatan juga disini Lihat Oke Jadi kamu tidak akan mendapatkan update ke HyperOS Kamu tidak akan mendapatkan update ke Android 14 Sistem Anda mutakhir ya Nah memang untuk di Eh apa Poco X3 NFC ini Dan ini sudah nggak bisa upgrade ke Android 13 Dia mentok di Android 12 cuy Ya tapi untuk sistem OS sih harusnya Harusnya ya sistem OS itu kan Eh 4 sampai 5 tahun kan gitu ya Kalau misalkan Android sih kan dijanjikan memang 2 kali update cuy 2 kali update ya Nah disini kita sudah 2 kali update nih untuk si Poco X3 NFC Karena dia awalnya itu di Android 10 Update ke Android 11 Dan ke Android 12 Itu sudah 2 kali update cuy Seperti itu ya Nah gitu Jadi sudah 2 kali update Makanya disini Katanya sistem Anda mutakhir ya Kemudian dia disini Kamu tidak akan mendapatkan update ke HyperOS Atau mungkin Ini akan mendapatkan update ke MIUI 14.berapa gitu ya Ada update nya lagi gitu Jadi nggak masuk ke HyperOS Mungkin seperti itu cuy Oke selanjutnya Disini kita akan coba cek tes di Poco F3 cuy ya Nah kita akan coba lihat di Poco F3 Bagaimana teman-teman ya Langsung aja disini kita ke Frameware Updater Nah disini ada HyperOS Downloader ya Langsung aja kita klik yang HyperOS Downloader ini Oke kita coba lihat Ini kita izinkan aja lah Nah kalau di Poco F3 Dia akan mendapatkan update ke HyperOS cuy Nah ini terbilang si Poco F3 ini udah lama cuy ya Ini barengan dengan Poco X3 Pro dia waktu itu perilisannya Bahkan duluan Poco F3 gitu ya Nah disini Kamu akan mendapatkan update HyperOS ya Kemudian disini sistem Anda mutakhir ya Ini di Poco F3 Cuman dia memang nggak mendapatkan update ke Android 14 Dia ini mentok di Android 13 cuy Gitu ya Itu untuk Poco F3 Mantep ya teman-teman ya Oke Nah seperti ini Jadi dia akan mendapatkan update ke HyperOS Nah disini karena saya ada 2 aplikasi Kita coba cek dengan menggunakan HyperOS updater Kita klik aja Langsung kita coba lihat disini teman-teman Nah benar ya Jadi sinkron ya Dari aplikasi yang pertama tadi Dia akan mendapatkan HyperOS Disini juga You will get the HyperOS update ya Nah disini saya untuk MIUI yang saat ini saya pakai itu Di versi 14.0.8 TKH Mi XM Jadi untuk Poco F3 saya Sudah saya pindahkan ke MIUI Global Mi cuy Ya tuh Versinya 14.0.8 Dan dia akan mendapatkan HyperOS update Nah untuk di Poco F4 Boleh dicoba di cek cuy Tapi harusnya sih dia dapat ya HyperOS cuy ya Nah kemudian disini yang terakhir Disini ada Xiaomi 13T cuy Xiaomi 13T kan Dia ini kan mendapatkan update OS Atau update Android selama 4 tahun ya guys ya Nah disini kita coba lihat aja ya Ke aplikasinya nih teman-teman Langsung aja kita coba cek Mana ya udah saya download apa belum Bentar cuy Kita coba cek dulu Nah oke teman-teman disini kita langsung aja cek ya Ke HyperOS nya Downloader Kita coba cek Kita coba lihat disini ya Nah ini dia teman-teman Tuh ya Disini dia warna orange Dia itu ada update sebenarnya ke 14.0.3 ya Ini yang terbaru Tapi saya setelah coba update Dia itu MIUI nya ditarik kembali oleh Xiaomi Gak tau kenapa Jadi ya sampai saat ini Saya masih belum bisa upgrade Ke 14.0.3 ini cuy Tapi disini udah keliatan ya Kamu akan mendapatkan update HyperOS Kamu akan mendapatkan update Android 14 Kemudian juga nanti akan mendapatkan Android 16 Selanjutnya akan mendapatkan upgrade Android ke Android 17 Ya mantep banget cuy Ya 14 15 16 17 cuy Uh mantep ya Itu teman-teman ya Ini di Xiaomi 13T Kemudian kalau kita coba lihat Di HyperOS update Juga sama dia Tuh teman-teman Hijau semua ya Disini HyperOS update You will get the Android 14 update cuy Nah tadi kita belum cek ya Di aplikasi yang ini Di Poco X3 NFC juga Kita coba cek nih teman-teman Disini ya Nah dia warna merah cuy ya You will not receive HyperOS update cuy Sama Kemudian disini juga Kita coba lihat ya Di X3 Pro juga sama cuy Tuh Harusnya sih di X3 Pro Dia dapet ya Dapet Apa namanya Update ke HyperOS Tapi Pastinya nanti kita tunggu aja cuy Tunggu aja Peluncuran resminya di global Sampai ke Indonesia Gitu cuy ya Itu aja mungkin teman-teman ya Untuk informasi kali ini Jadi bisa dicoba di HP teman-teman Di HP lainnya Oke Di HP teman-teman Untuk khususnya HP Xiaomi cuy Nanti bisa dicoba di Apa namanya Dicek ya Dengan menggunakan Aplikasi tadi Nah ini siapin aja cuy Aplikasinya Nah Nanti aplikasinya ini Siapin aja Ada HyperOS Updater Kemudian ada HyperOS Updater Nah ini Downloader Atau bisa cek juga disini Di MIUI Downloader cuy Seperti itu Ya Itu Tinggal download aja lah Dua aplikasi ini teman-teman HyperOS Dan juga HyperOS Downloader Nanti langsung aja dicek Gitu ya Oke Nah Mungkin itu aja teman-teman ya Informasinya Semoga ini bisa menjadi informasi Buat teman-teman Dan ya semoga HP teman-teman juga Mendapatkan update Ke HyperOS Ataupun ke Apa namanya Software Ataupun sistem operasi terbaru Dari Xiaomi cuy Mantap ya Oke guys Disini kita mendapatkan update nih HyperOS Untuk Xiaomi 13D Ya Leica Terima kasih